Selamat berjuang kembali bersama TEC Taman edukasi channel masih tetap akan berlanjut Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan Sehingga buat seluruh pemirsa atau kawan-kawan pemula khususnya Dimana saja berada Tentunya kali ini masih selalu bersama Selalu beraktifitas Selalu berkreasi bersama Taman edukasi channel Jadi Taman edukasi channel tetap akan memiliki janji Jadi buat kawan-kawan yang memang komen setelah menanggapi Hasil pembuatan sebuah koleksi Taman edukasi channel Sejauh mana dia telah menantikan menunggu progresnya Jadi di hadapan saya ini ada sebuah koleksi serut kupas kulit Yang dulu memang sudah saya munculkan videonya Sehingga saat ini inilah hasil atau bentuk wujudnya Serut yang pernah saya bikin Yang temanya serut kupas kulit Jadi kepada seluruh pemirsa dimana saja berada Tentunya perkembangannya serut kupas kulit Masih seperti ini Yang jelas saya hanya menepati janji Sejauh mana progresnya Atau setelah dibentuk dimasukkan dalam pot itu Hidup apa mati Jadi bentuk serut kupas kulit ini Ini memang susunan atau tahapan dahan awal ini memang Ini masih merata Ini kalau mau dibikin sistem bersusun Tinggal menunggu tumbuhnya yang ke atas Sehingga yang ini diturunkan Jadi kesannya nanti betul-betul natural sekali teman-teman Dan disini sedikit ada kawat miring yang akan saya lepas teman-teman Jadi mudah-mudahan untuk pengawatan ini Gerakan serut kupas kulit ini Sudah bisa permanen Kalaupun tak belum Mungkin nanti sembari dia Bertumbuh dengan subur Atau mungkin ya sedang-sedang saja Bentuknya gerakan-gerakan ini Cuma sedikit penambahannya Kalau memang mau dibentuk Atau mau diubah Gaya Atau mungkin dahan Ada beberapa yang ditambahkan Sehingga mungkin perlu diwiring lagi Jadi untuk Pelepasan kawat ini juga kita harus hati-hati Kawan-kawan Karena kalau kita terlalu buru-buru Mungkin salah satu dahan Atau tunas yang masih Betul-betul Kecil dan muda ini Sedikit Tenak sentuhan kawat Atau tangan ini bisa Sumpel juga ya Jadi Betul-betul sangat hati-hati Pelan-pelan Supaya Bentuan-bentuan Atau program yang sudah Dipastikan ini Tidak akan berubah Jadi Kembali masalah Untuk Serut Kepas kulit Di sini masih ada Satu Batang yang memang Ini mati Karena ya Dikupas kulitnya Sehingga Sampai sekarang Masih bertahan Tetapi kalau Batang ini mau diawetkan Teman-teman ini Atau mungkin mau dirubah Diukir juga bisa Kalau mau dipropil juga bisa Tinggal kita Maunya kita Kalau seperti ini Mau diawetkan Atau diamplas Seperti halus saja Juga bisa Tinggal kita Sebenarnya Kalau masalah Untuk tahapan-tahapan Dahan ini Ini ada beberapa Bentuk contoh Kalau ini mau dibikin Gaya-gaya Bonsai Atau koleksi Di tingkat Aspagia Tidak masalah Tapi kalau Mau dibikin ini Bersusun Atau mungkin Seperti dikembalikan Ke Asli Atau alam Habitatnya Ya ini harus Dibentuk Susun demi susun Sehingga nanti Otomatis bentukannya Tetap Asimetris ya Teman-teman ya Jadi Inilah Kepada Seluruh Pemirsa Sahabat Beredukasi Taman-teman 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 Tahabat Yang pernah dilakukan Pernah di-update Yang dibikin Videonya Jadi Taman edukasi Hanya sebatas Memenai janji Bukan hanya Rekayasa Tapi ini bukti bahwa semua koleksi yang saya update atau bikin video itu Ya masih ada dan masih bertahan bahkan akan semakin berubah pandangannya Jadi untuk bahan yang awalnya seperti itu yang betul-betul dari nol Sekarang sudah terbentuk seperti ini artinya tingkat progresnya atau perkembangannya kemajuannya Bukti terwujud walaupun ini belum begitu indah Ya namanya bahannya seperti itu wajar kalau masih bentukannya seperti ini Tetapi kalau sudah dihadapkan dengan bahan yang setengah jadi bahkan bahan itu mungkin besar Tunggul ya barangkali taman edukasi juga tidak akan kesulitan Justru malah lebih mudah dibanding dengan bahan yang masih nol Cuma kelebihannya kalau kita membuat bahan atau persiapan dengan budidaya ini Tentunya ya kita tidak akan sulit untuk mencari bahan Dan kita kembangkan supaya kita tidak susah payah untuk mencari bahan Artinya ya kita tetap menambah jenis memperbanyak tanaman atau habitatnya Kita kembangkan supaya yang intinya untuk pelestarian alam Ini sedikit saya tambahkan kalau masalah media serut ini sangat mudah sekali Karena kalau sudah dalam pot sudah hidup ini tinggal bagaimana Untuk asupan-asupan yang perlu ditambahkan mungkin ya pupuk kimia juga bisa Tetapi kalau untuk pupuk-pupuk organik yang dicairkan juga bisa Tetapi kalau dikasih kompos atau pupuk organik ini akan tumbuh subur Sehingga susah akan mengecilkan daun Jadi intinya kalau sudah dalam pot ini banyak akar serabut Serut ini semakin lama akan semakin berubah kulitnya Bisa langsung mengutih Apalagi kalau sering dicuci ya teman-teman Kemudian daun sering di bruning juga akan segera cepat berubah Karena dia sangat mudah sekali untuk perubahan daun agak besar menjadi kecil itu Kalau untuk serut biasanya dipotong sekali dua kali sudah timbul reaksi yang memang menunjukkan Atau muncul daun-daun yang sudah mulai mengecil Dan juga dia karena ranting terlalu kerap Sehingga mudah untuk dibikin koleksi Baik dibikin koleksi untuk bonsai maupun dibikin koleksi untuk taman Kemudian mudah-mudahan mungkin ada beberapa jenis koleksi yang masih perlu saya tampilkan Karena saya hanya menepati janji termasuk mungkin ada serut Masa kini yang besar itu kemudian serut kelabang juga sudah siap di review Tunggu saja tanggal mainnya Ikuti terus videonya sejauh mana perkembangan Tama Indukasi Channel Masih ada beberapa atau mungkin masih perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan Untuk ikut edukasi bersama kawan-kawan sehobi Kawan-kawan sehati Dan khususnya untuk kawan-kawan pemula Jadi terima kasih sekali atas perhatiannya Atas dukungannya kepada seluruh pemirsa Di mana saja berada Baik sahabat lama, pendatang baru Tetap ikuti terus kegiatan-kegiatan yang ada di TEC Taman Edukasi Channel Saya kira itu terima kasih atas perhatiannya Tetapi satu lagi Yang belum subscribe Jangan lupa ya Tekan tanggungan subscribe Di bawah ini Saya kira itu terima kasih atas perhatiannya Selamat berpisah Berjumpa kembali di lain kesempatan Dalam gelombang yang sama Taman Edukasi Channel Masih tetap akan bersemangat atas dukungan dan doa Dari kawan-kawan dan para sahabat semuanya Terima kasih